Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana saya mau memberikan suatu pemahaman mengenai 3 cara penciptaan makhluk gaib Terkadang kan kalian bingung ya, bagaimana sih kok makhluk gaib itu ada? Seperti apa sih makhluk gaib itu diciptakan? Apa mungkin makhluk gaib juga berkembang biak seperti manusia? Dimana Allah sendiri menciptakan 2 dunia yaitu alam nyata dan alam gaib Tuhan sendiri menciptakan makhluk di alam nyata seperti binatang, tumbuhan, manusia Itu adalah makhluk-makhluk Tuhan yang diciptakan di alam nyata Dimana memang pada mulanya Tuhan membentuk manusia pertama dengan bentukan yang indah dan dijadikan nyata hidup Yaitu Nabi Adam dan Hawa Tapi setelah itu semuanya adalah perkembang biakan Dimana cara di alam nyata ini untuk meneruskan generasi, meneruskan perjuangan itu dengan cara berkembang biak Salah satu penciptaan yang ada adalah perkembang biakan Manusia, binatang, mampu tumbuhan, mereka semua berkembang biak Mereka semua diciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu dan beranak cucu Jadi mereka menciptakan manusia-manusia yang lain melalui perkembang biakan Begitu tumbuhan dan hewan menciptakan tumbuhan dan hewan lain dengan perkembang biakan Lalu, apakah mungkin di alam gaib juga seperti itu? Mari simak video ini supaya kamu jadi tahu Ternyata cara Tuhan itu menciptakan di alam gaib Cara makhluk gaib diciptakan itu ada berapa macam? Tiga Ada tiga jenis penciptaan Di alam gaib Jangan skip video ini, tonton sampai habis biar kamu tidak gagal paham Penciptaan yang pertama Sama seperti hanya makhluk-makhluk di alam nyata Yang diciptakan dengan cara berkembang biak Yang menciptakan manusia-manusia lain dengan cara berkembang biak Ada pun makhluk-makhluk gaib yang memang dia berasal dari perkembang biakan Dia dilahirkan, dia memiliki orang tua Memiliki bopo dan biung Memiliki ayah dan ibu Sama seperti manusia di alam nyata yang juga diperkembang biakan Sehingga mereka memiliki ayah dan ibu Ada pun di alam gaib yang sama halnya dengan perkembang biakan di alam nyata Sehingga dia juga memiliki orang tua Memiliki kerabat saudara Lalu yang kedua Yaitu dengan cara doa Untuk menciptakan makhluk Ternyata di alam gaib itu Ada juga cara lain untuk menciptakan makhluk dengan cara berdoa Bila mana ada orang yang berdoa untuk menciptakan atau meminta sesuatu yang berwujud makhluk Itu sama saja makhluk itu hasil dari doa dia Bahkan Bila mana doa itu benar-benar terwujud Maka makhluk itu Dia diciptakan tanpa orang tua Karena dia lahir dari suatu doa Dimana di alam gaib itu Doa-doa lebih didengarkan daripada di alam nyata Karena apa? Tuhan sendiri Allah sendiri Dia hidupnya juga di alam gaib Dia berkuasa di alam gaib Dia dekat dengan semua makhluk gaib Sehingga doa-doa yang dilantunkan di alam gaib Jauh lebih didengarkan daripada di alam nyata Dimana Makhluk yang tercipta dari doa ini Dia adalah makhluk yang diinginkan makhluk lain Contohnya nih contoh Contohnya sumpamanya saya seorang penguasa di alam gaib Sumpamanya saya seorang penguasa di alam gaib Saya berdoa Saya meminta kepada Sang Maha Kuasa Saya meminta Saya ingin Menciptakan suatu makhluk Yang dia itu gagah perkasa Tampan Memiliki kekuatan seperti gatut kaca Balung wesi Otot kawat Bahkan kulitnya saja Itu bagaikan Suatu perisai yang kuat Dan saya juga menyiapkan suatu makhluk itu Dengan bekal hikmat Dengan bekal kepandayan Kecerdasan Bahkan saya siapkan makhluk itu Dengan kesetiaan Saya menciptakan dia dengan kesetiaan Saya selalu berdoa 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 Akhirnya makhluk itu terjadi Akhirnya Akhirnya Tuhan sama kuasa Menciptakan makhluk itu Makhluk itu hadir Makhluk itu diciptakan Itu atas kehendak saya Karena saya mau Kehadiran dia Itu salah satu contohnya Masih banyak contoh-contoh yang lain Lalu yang ketiga Dengan diciptakan makhluk Melalui unsur alam Tuhan itu terkadang seperti kodam Kalian tahu enggak Kenapa di pohon Di atas Di batang Tiba-tiba ada Pusakanya Ada Mustikanya Itu karena apa Mustika itu tercipta Karena adanya Suatu unsur fosil Suatu fosil Yang Terjadi Puluhan tahun Bahkan ratusan tahun Sampai memfosil Sehingga menjadi Suatu bentuk Dan bentuk itu Memiliki energi gaib Sehingga dinamakan kodam Kodam itu Diciptakan Tuhan Tanpa orang tua Kodam itu Diciptakan Tuhan Karena unsur alam Secara alami Jadi tidak diperkembang Jadi tidak punya orang tua Itu karena unsur alam Contohnya adalah Kodam 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 Sampir semua kodam Itu diciptakan Karena unsur alam Mustika ular Memiliki kodam Kodamnya diciptakan Dalam mustika itu Karena apa Unsur alami Unsur alami Secara hewani Ular itu sendiri Yang namanya Mustika ular Pasti Kodamnya juga Tidak jauh dari ular Yang namanya Mustikanya buaya Fosilnya buaya Pasti Kodamnya tidak jauh Dari buaya Jadi ada beberapa Jenis Kodam Ada beberapa Jenis pusaka Seperti pusaka Nabati Pusaka yang tercipta Dari tumbuh-tumbuhan Dan pusaka hewani Pusaka yang tercipta Dari hewan Dan pusaka Dari unsur alam Itu Kelasaan video kali ini Dimana ada Tiga Penciptaan Makhluk gaib Jangan lupa Selalu like Dan subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Terima kasih